Intro Yaho, minasan, welcome back again with Mr. K disini I'm sorry oke, 3 atau 4 harian gak nongol Ya, bisa dibilang sedang melakukan mid-time aja yang hasilnya ke arah positif Oke, cukup curcolnya Karena manga One Piece udah rilis semalam Dan chapter selanjutnya rilisnya masih 2 mingguan kan So, it's time to react One Piece 997 oke Let's do this Chapter 997 berjudul Flame Hmm, cover judul sesuai dengan spoiler kemarin Diisi oleh cover request yang menggambarkan Sanji sedang latihan meditasi Tapi digebukin oleh Tanuki dengan Santoryu pedang bambu Ehm, kenapa Tanuki ini gebukin Sanji? Well, itu karena mata Sanji jelelatan kemana-mana melihat keindahan tubuh Nami Dan seperti biasa, gak ada hal spesial di cover kali ini guys Karena memang ini hanyalah cover request dari fans dan bukan canon Oke, sekarang ke menu utama Melanjutkan kekagetan Sanji di chapter sebelumnya akan ekspresi yang membuat bingung banyak fans Kini di chapter kali ini ya, ekspresi Sanji tersebut terbongkar Kalau itu bukanlah ekspresi ketakutan Melainkan ekspresi rasa penasaran dan takut kalau ada seorang wanita yang sedang dalam bahaya Karena kimononya akan segera dilepas oleh orang jahat Nah, dalam pikiran Sanji, dia ingin mengabadikan momen ini Tapi juga ingin menolong sang wanita Karena takutnya setelah kimononya terlepas Sang wanita akan kehilangan jati dirinya Hmm, jika kalian masih polos Pasti gak akan paham komedi yang ada pada ucapan jokes dewasa yang diomongkan Sanji kan But tenang saja, Mr. K baik hati kok Jadi akan kujelaskan secara simple Apa yang dimaksud Sanji Kalau seorang wanita yang didengarnya akan kehilangan jati dirinya Kalau pakaian kimononya terlucuti Well, simpelnya adalah wanita emang awalnya gak mau-gak mau Tapi kalau udah lepas semua benang yang nempel di tubuhnya Dengan diberi sedikit paksaan Akhirnya bakal pasrah juga kok Jangan membayangkan yang tidak-tidak ya Anyway, kembali ke Sanji yang gak mau hal buruk terjadi sama sang wanita Yang akan jadi korban pelecehan legendaris Sanji pun nerobos masuk ke ruangan sang wanita dengan tendangannya Tapi ketika Sanji berhasil menghancurkan pintu masuk ke ruangan tersebut Eh, Sanji malah terperangkap dalam sebuah jaring laba-laba Yang membuatnya gak bisa berkutik sama sekali Nah, karena terperangkap oleh lengketnya jaring laba-laba Yang dipasang emang bertujuan untuk menangkap Sanji ya Sanji pun tersadar kalau ini semua adalah perangkap Hmm, lagian perangkap atau tidak Kokimesum kita ini bakal tetap capcus kesini kan? Lawang pihak musuh juga udah tahu Kalau Sanji yang paling mudah dijebak dengan jebakan mesum seperti ini Cuma sayang aja ya, di bagian saat Sanji terperangkap Pihak musuh berhasil membuat Sanji langsung tertendang di bagian wajahnya hingga berdarah-darah Entah maksudnya apa Uda Sensei melakukan hal ini kepada Sanji Eh, membuat Sanji kondisi fisiknya seperti sangat lemah Dengan satu serangan kombinasi dari musuh saja Membuatnya seperti tak berkutik kan? Untungnya ya, Sanji gak langsung dieksekusi disini Mengingat Black Maria yang merupakan Tobiropo yang ada di hadapan Sanji Cukup menyukai anak laki-laki seperti Sanji ini Makanya Black Maria bertanya pada Sanji Apakah Sanji juga menyukainya? Nah, Sanji yang mendengar ucapan Black Maria dan terpesona akan kecantikannya Menjadi sangat marah berteriak pada Black Maria Untuk jangan menghinanya dengan menyebutnya anak lelaki Dan Sanji dalam ikatan jaring laba-laba ya Membuat pengakuan kalau sejujurnya dia mencintai Black Maria Aduh, apes, apes dah Kalau Koki Mesum malah dihadapkan dengan musuh-musuh wanita Momen NS Lobby kemungkinan bisa-bisa terulang di Onigashima ini Hmm, kita nantikan aja lah apa yang akan dilakukan Sanji ke depannya Supaya bisa lolos dan minggat dari cengkeraman Black Maria Dan beberapa anak buah Black Maria Sementara itu, kita pindah dulu ya di posisi Luffy dulu oke Yang sedang bersama Jinbe untuk terus naik ke lantai tertinggi Cuman Luffy penasaran kemana perginya Sanji yang sebelumnya bersamanya Hmm, Jinbe menjawab rasa penasaran Luffy Kalau dia juga gak tahu kemana perginya Sanji Jinbe hanya melihat Sanji tiba-tiba langsung minggat dengan tatapan mata penuh amarah Ehm, bukan hanya amarah Jinbe Tapi amarah nafsu juga si Sanji Untunglah ya, Jinbe dan Luffy tetap fokus untuk stay on the line dengan tujuan aslinya Apalagi kini mereka berdua mendapatkan bantuan dari beberapa samurai aliansi pembebasan Wano Kuni yang ada di lantai 3 ini Dimana mereka para samurai telah membuatkan anak tangga darurat yang mengarah langsung ke lantai 4 Jadinya Luffy dan Jinbe tak perlu mengurusi musuh-musuh yang ada di lantai 3 ini Seperti headliner Miserica Smile User Gorilla dan Poker Smile User Ular Derik Yang keduanya menunggu Luffy tapi gak bisa bertemu Luffy karena Luffy dan Jinbe ambil jalan pintas yang dibuat oleh para samurai Lagian kalau dua headliner ini ketemu Luffy, Mr.K malah kasihan sama mereka berdua bisa-bisa dibikin KO baka Sencho dalam one hit Wow, wow, wow Next, kita pindah ke halaman utama di sekitar Kastil Kaido Ada Big Mom sedang terbang ke atas Tengkorak Onigashima Semua orang yang ada di sekitar sini ya yang melihat Big Mom gak mengacau di sekitar halaman menjadi sangat lega Karena Yunko Sexy tersebut langsung capcus ke atas Tengkorak Onigashima lewat lubang atap yang ada di atas Kastil Kaido Guys, menariknya ya, saat Big Mom pergi, Zuru melihat ada sesuatu yang terjatuh dari lubang atap tersebut Melihat hal tersebut, tatapan Zuru mulai berubah dalam kekacauan yang terjadi gara-gara virus Ice Onig Kini, Zuru malah memfokuskan tatapan matanya untuk mengincar Apo Sang pendekar pedang Santoryu ini pun mendekati Apo yang bertarung dengan Disdrek Guys, katana Zuru dimasukkan semua ke sarung pedangnya, Zuru mengambil ancang-ancang Itoryu Dalam sekejap ya, tebasan aliran satu pedang tersebut berhasil mengujam Apo sekaligus membuat Apo tepar dalam sekejap Nah, Disdrek yang sebelumnya kesulitan menghadapi Apo saja kaget melihat Zuru menghandil Apo semudah ini Hmm, jangan kaget Ato, wang ini Zuru ya, belum 100% serius Disdrek Anyway, kini Apo telah teparkan, antivirus Ice Onig pun berhasil didapatkan oleh Zuru Dan Zuru pun menghampiri Chopper, memberikan antivirus tersebut kepada Chopper sambil berkata pada Chopper Apa kau bisa menghandil kekacauan ini? Kau pasti hidup kan? Chopper menjawab pertanyaan Zuru Tentu aku akan hidup, aku sudah menemukan cara virus ini bekerja Zuru pun tersenyum mendengar balasan Chopper guys Kini, Sang Master Kesasar bisa fokus untuk hal yang lebih gila di Onigashima ini Sedangkan Chopper langsung mengumumkan kepada semua orang Cara menghentikan penyebaran virus Ice Onig Hanya mengandalkan api saja yang didekatkan pada tubuh yang kena virus Maka virus Ice Onig gak akan bisa menyebar lagi Dan Chopper juga berjanji akan membuatkan antivirus Ice Onig Untuk semua orang yang terinfeksi, mau itu lawan ataupun kawan Chopper akan menyelamatkan semua orang karena sudah jadi tugasnya sebagai dokter ya Untuk menyelamatkan nyawa siapapun tanpa pandang bulu Oh, Queen yang mendengar dan melihat kelakuan Chopper jadi jengkel guys Nih, Allstar gendut mengarahkan machine gunnya ke arah Chopper agar bisa membungkam Chopper Tapi, sesaat mau diarahkan ya Tiba-tiba saja machine gun Queen terbelah menjadi dua Usut punya usut, yang membelahnya adalah Zuru dengan tebasan jarak jauhnya Zuru membuat senjata berharga Queen tak bisa dipakai lagi guys Sekaligus, Zuru juga berteriak lantang kepada Queen Game bodoh apa ini? Aku tidak datang ke pulau ini untuk menghabiskan waktu dengan banyak omong kosong Mereka bilang Kaido adalah orang terkuat di dunia kan? Jadi, aku disini untuk memotong-motong Kaido jadi potongan-potongan kecil Wow, Queen mendengar ucapan Zuru cukup kaget Apalagi kini setelah Zuru berucap seperti itu, ada gempa yang membuat situasi semakin kacau Pihak musuh banyak yang salah paham kalau gempa ini gara-gara emosi Zuru Brook pun juga salah paham mengira Zuru telah mengeluarkan haki raja yang bisa membuat gempa ini Cuma Zuru menjawab Brook kalau bukan dia yang melakukan semua ini Jawaban yang cukup membuat para fans yakin kan kalau Zuru sebenarnya punya haki raja Kenapa bisa begitu? Well, itu karena dia agak menjawab rasa penasaran Brook dengan bilang aku tak bisa melakukan hal tersebut Dia hanya menjawab bukan aku yang melakukannya Jadi, gak sabar ya melihat Zuru membuktikan dirinya apakah punya haki raja seperti yang selama ini kita kira? Or, entahlah Anyway, di momen ini berkat Nico Robin kita jadi tahu kalau kemarahan Zuru itu gara-gara dia melihat lengan kiku yang terjatuh dari langit Zuru mengakui hal tersebut Setelah awal perang ini bagi Zuru cukup telat Zuru berandai-andai kalau saja dirinya bisa langsung terbang menuju ke sana Walau Zuru juga sadar baik terbang ataupun tidak Jalan menuju atas tengkorak Onigashima akan sulit mengingat ada Queen dan King di sini Untungnya sih, keluhan Zuru sedikit terselesaikan problemnya Karena kini ya, Marco the Phoenix sudah ada di depan Zuru dan Nico Robin menawarkan bantuannya Hmm, bantuan yang datang di momen yang sangat tepat Karena keadaan memang sudah kacau balau Perang di mana-mana Gempa bumi dasyat yang dirasakan hampir seluruh orang di Onigashima Para karakter penting pun juga sadar akan gempa ini Mulai dari Nami, Tama, Luffy, Jinbei, Bawahan Lao, Black Maria, Kakek Hyoguro, Yustas Kid, dan lain-lain Merasa ada yang gak beres dengan pulau Onigashima yang bergunca Begitupun Yamato yang sedang berada di pelabuhan Onigashima Membawa Momo dan Shinobu Untuk mencari kapal agar bisa kabur dari pulau setan ini Karena nyawa Momo adalah prioritas utama demi masa depan Wano Kuni Sayangnya, usaha Yamato untuk membawa Momo minggat dari Onigashima gagal total Tidak ada kapal maupun lautan di dekat Onigashima Bagi Yamato, gempa yang terjadi bukanlah gempa biasa Melainkan, ini adalah ulah ayahnya Kaido Menggunakan kekuatan awan api yang biasa digunakan naga untuk terbang Ini artinya, Kaido telah membuat pulau Onigashima melayang Dan berencana membawa Onigashima menuju ibu kota bunga Untuk memulai kekacauan yang sebenarnya Wow guys, momen setelah kita melihat kekhawatiran Yamato dan melihat Onigashima melayang Kita diperlihatkan Kaido yang masih berdiri sendiri di atas tengkorak Onigashima Kita tak menjumpai para Akazaya sama sekali Hanya Kaido yang berdiri sendiri Mengklaim kalau Kozuki telah berakhir Wano akan menjadi new Onigashima Ah, sebuah pulau yang akan jadi markas bajak laut Sekaligus, Kaido akan memperlihatkan kejamnya dunia yang sebenarnya di hadapan semua orang Oh, seru nih Tapi sayangnya, momen keseruan ini untuk lanjutannya harus menunggu 2 minggu lagi Desember mendekati pertengahan pula Aduh, aduh So, see you again next time Adios di Karamello Stay safe everyone Tenang saja, bakal ada ngalor ngidul kok Salam, Animania Terima kasih telah menonton!